Ini lelaki, suami istri Ustadz. Kadang-kadang juga nyuci, masak. Yang masak ini siapa? Nyuci masak ini suami? Iya, suami. Misalnya semua kegiatan suami itu digendalikan oleh istri. Ini kalau sudah tiga kali seperti ini apakah masuk Dayus? Mungkin kita luruskan dulu ya. Dayus itu maknanya adalah seorang lelaki-lelaki yang membiarkan kemungkaran terjadi pada istrinya atau anak wanita. Itu dia, atau umumnya di keluarganya gitu kira-kira. Ada kemungkaran, seperti mempamanya di sinetron, dia punya istri, lalu istrinya ikut main sinetron. Dia dipegang orang, dia pakai orang, itu nggak boleh sebenarnya itu haram itu. Atau dalam praktik keseharian ikut dibonceng orang, selama macam. Ya itu dia, itu termasuk gitu kan. Dayus itu membiarkan kemungkaran atau kemaksiatan terjadi di keluarganya, terutama anak dan istrinya. Nah kan gitu, oke? Itu dia Dayus. Nah, mungkin ditarik oleh Ibu Maimunah dan kawan-kawan yang ada di Bangka Belitung barangkali, makna Dayus ini direduksi lagi bahwa, kalau seorang wanita yang membangkang, yang tidak mau menuruti suami tiga kali lebih pun begitu, sudah tiga kali lebih disuruh nggak mau juga. Itu memang kemungkaran gitu kan. Tapi istilahnya bukan Nusyus, istilahnya bukan Dayus, tapi Nusyus. Nasyijah, itu dia pembangkang. Istri pembangkang. Istri pembangkang. Nah, istri pembangkang hukumnya berdosa, haram hukumnya berdosa. Itu seharusnya istri membantah suaminya. Dalam perkara ma'ruf. Iya. Dalam perkara kebaikan. Nah, si suami dalam kondisi seperti ini, ada disebut oleh para ulama sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh suami. Jadi ada istilahnya langkah, kita katakanlah, nasehat. Ma'idoh. Udah nggak mempandi, nasehati. Kamu itu sebagai istri harus nurut sama suami. Selama saya perintahkan itu kebaikan, kenapa kamu menolak? Dan saya perintahkan itu, kamu mampu melakukannya. Dan kamu tidak senang sakit. Nah, gitu loh. Artinya, Nasehat, nasehat. Nasehat, nasehat dulu. Nasehat, segala macam. Udah nggak mampu. Nah, maka disebut dengan boleh menghajar. Menghajar itu artinya, hajar itu apa ya, tidak tidur dengan istri. Pisah ranjang. Pisah ranjang. Itu maksudnya. Memberikan pelajaran. Nah, biasanya istri kan, pengen ya, di, apa namanya ini, ditemani oleh suaminya. Tapi kalau terutama Allah, suami ada, tapi kok nggak bersama? Ada, tapi tidak ada. Antara ada dan tidak ada. Jadi, si suami mungkin di depan televisi, atau di ruang tamu, si istrinya di kamar. Atau suaminya di kamar lain. Mumpamanya. Begitu kan. Ini salah satu bentuk. Nah, ketika istri juga tidak menyadari dan tidak mau bertobat dari sikapnya, maka bisa dilakukan tindakan berikutnya itu dengan cara barb, memukul. Tapi goyir mubar, ya. Tidak melukai dan tidak di wajah. Itu, Islamnya begitu lembut sebab ajarannya ini. Masya Allah. Ya, boleh memukul, tapi nggak boleh melukai, dan nggak boleh di wajah. Begitu sangat luar biasa. Jadi, KDRT itu nggak dikenal dalam Islam sesungguhnya. Nah, gitu kan. Oleh karena itu, kalau si suami juga, si istri nggak mau juga merubah, dengan merubah sikapnya, dan tetap ngeyel, kita katakan bangkang juga, maka si suami boleh mengambil tindakan yang lebih keras lagi, yaitu mentala istrinya. Atau menceraikan istrinya. Nah, begitu. Karena memang nggak ada lagi kecocokan, dan memang si istri juga nggak mau lagi. Ini kan, kalau dibiarkan begini kan akhirnya berdosa nih. Si istri juga berdosa, karena tidak takar bersuaminya, suami juga akhirnya berdosa, mungkin takutnya menzolimi jadinya, kan? Benar. Jadi, maksud saya, Ibu, ini bukan ceritanya dayus lagi. Ini ceritanya udah nusyus. Kita pembangkang. Pembangkangan yang terjadi dari istri. Baik dia itu, mangkir dari arahan suami, atau menyuruh suami, ya? Menyuruh suami, kalau memang si istri, ini perlu kita rinci juga, kalau si istri mempunyai berkebutuhan, berkebutuhan khusus, atau dia sedang sakit, itu ya suami juga harus pengertian dong, membantu suaminya. Masa lagi sakit, harus nyuci juga? Nah, itu kan nggak benar juga. Benar. Jadi, kalau memang dalam kondisi normal aja, dengan apa sih istri, kok nyuruh-nyuruh suami apa alasannya? Kenapa nyuruh suami? Apalagi dengan bahasa-bahasa kasar seperti itu. Kecuali suami yang mau sendiri, itu soal lainnya. Benar. Mereka kan berdalil kan, Nabi kan bantu istrinya, Ustaz di rumah, betul, tapi bukan disuruh-suruh kayak gitu. Iya, Ustaz. Kan gitu. Apalagi suami punya kesibukan. Tadi, Uwimuna, Hafizullah wa ta'ala menyampaikan bahkan, bahwa suami, kesibukan suami itu dikendalikan, atau dikontrol istri. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ini, pemimpin siapa sebenarnya sih? Sekarang nih? Benar. Udah terbalik-balik kayaknya gitu kan. Benar. Siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin, udah bingung ini. Siapa ini jadinya gitu kan. Jadi, suami harus kembali kepada, fitrahnya, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, si istri harus kembali kepada fitrahnya, sebagai seorang yang dipimpin. Sehebat apapun istri, sehebatnya apapun gajinya, dia tetap istri di rumah, statusnya. Mungkin di luar dia, oke lah, mungkin, pemimpinan perusahaan, mungkin ini banyak anak buahnya, tapi kalau suami mohon maaf, di rumah ya, tetap sebagai seorang istri. Nah, demikian. Memang, banyak ya, suami-suami takut istri memang. Dia jendralnya di luar gitu. Ketika di rumah, ilang gitu kira-kira. Jadi pion. Jadi pion. Jadi maksud saya, kenapa istri yang tidak punya, pendidikan agama yang baik. Nggak ngerti dia, bahwa suaminya itu adalah, kata Nabi, suaminya itu baru metermu, engkau masuk neraka atau masuk surga. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, ayu imraatin. Ya, idha salat khamsaha, wa salamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ta'at ba'laha, qilalaha, udukhil jannah, ya, min ayibabin syikti, min abu-abihah samadiyah. Kalau wanita itu, menjaga salat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuk surga lah engkau wanita, masuk surga lah engkau, dari pintu mana saja, yang delapan pintu itu kau sukai. Jadi, suami, si istri gampang dia masuk surga sebenarnya. Gampang kan? Suami yang gak susah. Kenapa? Kenapa? Maka hikmahnya di sini saya sampaikan. Kenapa istri dituntut untuk ta'at kepada suami? Bukan suami, bukan suami ta'at kepada istri. Karena tanggung jawab suami, dunia akhirat istrinya ini. Si istri, dunia, kata Allah SWT, ya iratina amanu, kuampusakumu ahlikum narak, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari pintu neraka. Keluarga di sini ada istri. Tanggung jawab si suami, bukan hanya di dunia ada istrinya, tapi juga nanti sampai di akhirat. Makanya nanti kalau si istrinya masuk neraka, si suaminya mungkin lolos dari situ, akan ditanya, ini istri siapa? Si Bolan. Kenapa dia masuk neraka? Gak dia jarik amat sama suaminya, gak didik sama suaminya, gak dinerisati. Panggil itu suaminya. Keluargan lagi. Keluargan lagi. Ini tanggung jawab dia. Ini lulusan jariah, dia lengket di situ. Makanya si istri, benar-benar, nurut sama suaminya. Tetapi dalam perkara ma'ruf, saya sampaikan. Bukan nurut yang kebal belasan juga, nurut yang terukur, dan memang dalam perkara kebaikan. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak, Ustaz.